Intro Halo selamat pagi Queeners Aduh senang sekali saya bisa ketemu dengan anda di hari ini Dan kesempatan kali ini Saya ini kan tidak siaran Karena tau dong biasanya Senin sampai Jumat Saya ini kan membawakan Indonesia Morning Show Tapi kalau weekend ini adalah my day Dan yang tidak kalah penting Saya suka sekali tuh masak di akhir pekan Tapi tau kan karena saya ini punya sahabat Yang pinter sekali masak Dan dia bisa masak masakan yang tetap sehat Tapi juga tetap enak Ini saya lagi akan tunggu dia nih Gimana sih Farah Ah ini dia yang ditunggu-tunggu Hai Aduh dapeng juga kamu Gimana Papua Udah ngebolehin main kesini Iya dong harus Duduk 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 Please 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 Have a seat Have a seat Ini kan emang hari saya biasanya masak-masak Tapi bosan gitu loh Selama ini aku tuh makan cuman Ayam kukus Kemudian roti gandum lulu Sayur juga cuman salad di chop sedikit Terus kemudian dikasih olive oil Pengen yang agak sedikit berbeda Tapi juga tetap harus sehat Kamu punya dong tips-tips yang buat saya Of course Kita masak bareng Ayo asik kalau gitu Saya ajak kamu ke dapur saya Iya 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 Winners Sekarang saya sudah berada di dapurnya Adrian Dan kita udah siap-siap mau masak nih Jadi disini kita akan membuat soup Soupnya yang kita pakai nanti ada seafood Jadi sekarang bawang merahnya Ini mau kita iris-iris ya How about if you slice yang bawang putih Jadi tinggal kita iris-iris seperti ini aja Lihat Really easy Yes Penembing dulu Jadi ini tinggal kita kayak potong Oh agak minyak melintang ya Iya agak melintang Mungkin ujungnya gak bisa dipakai kali ya Oke sekarang yang asemnya sudah ada Tinggal yang Let's see here Serai Ini serai, dua batang serai Like this Oke Jadi serainya ini udah siap ya Udah kita geprek Now we're going to cut this Ini tomat hijau Tinggal dipotong dua dulu Seperti ini Kita potong dua lagi Jadi kayak dipotong empat Potong empat ya Nah And then next Yang berikutnya Disini ada cabai merah Cabai merahnya ini juga Tinggal kita potong Somat Oke kita potong Dua dulu And then Potong kayak sepertiga Oke Adrian Ini mau kita Tumis terlebih dahulu Nah disini kita menggunakan T-chef casserole Alat masak serba guna Dan ada juga Tutup kacanya Disini Tutup kacanya ini glass cover Ini gunanya nanti Jadi kita bisa melihat Matangnya masakan Tanpa membuka tutupnya Berulang kali Iya Jadi hemat energi Dan terus juga T-chef casserole ini Bisa Selain di atas kompor Bisa juga masuk oven Oh bisa ya Iya jadi kalau kita mau Nge-brace daging gitu kan Yang lama bisa ditaruh di oven Oh praktis banget Oh it's really cool Oke ini Tutupnya kita pakenya nanti ya Jadi kita hidupkan dulu Iya baru kita Tambahkan sedikit minyak Ini untuk numis Yang bumbu pertamanya dulu Iya secukupnya aja Iya secukupnya Kita Jadi ini kita masukin dulu Bawang merah Bawang putih Nah Adrian mau yang aduk Oke Silahkan Jadi serainya Kita masukin Kita kasih yang cabenya ya Yang merah-merah Iya Ya Red Sexy Dan terakhir baru si Belimbing buluh tadi ya Belimbing buluhnya juga Kita masukin Ini udah bisa kita kasih sedikit garam ya Boleh Iya Nah Kita kasih garam Cukupnya Selain garam apa lagi Far Sedikit aja lada Oke sedikit lada Iya nanti bisa kita adjust lagi ya Iya Nah kalau udah mulai wangi Sekarang Kita kasih kaldu Ini kaldunya kita Bisa pakai kaldu seafood Kalau gak ada kaldu seafood Bisa pakai yang kaldu sayuran Atau juga yang ayam Iya Tapi karena berhubung Kita hari ini rencananya Akan masaknya Banyakkan di seafood Lebih pas kalau kaldunya Seafood ya Far That's right Uh aromanya Nah sekarang bisa kita kasih ini Adrian Oh daun jeruk Iya kita kasih daun jeruk Jadi daun jeruknya itu Agak kita robek-robek Ini juga Biar minyaknya keluar Oh Bagus Oke Sekarang ini bisa dimasukin Adrian Oke semua Iya semua Itu yang ikan ya Yang fish Ikannya bisa pakai kakaf Iya Atau dori Dan udang Juga kita masukin Oke ini kita lihat Nah kita kasih garamnya sedikit lagi Lagi sama ladanya Iya Oke that's good Ini cukup Ini ada garamnya lagi Iya Ini udah bisa diaduk Adrian Oke diaduk Sekarang mungkin untuk bibihin kita tutup dulu Oke Perfect Oke ini kita tunggu dulu sebentar ya Adrian itu tomatnya Oh iya Oke kita lihat Iya kita masukin ya Here you go Adrian Masukin aja semua Sama cabai rawitnya juga ya Nah ini cabai rawitnya kita pakai putuh Jadi dia gak bakal pedas Ini kita didihin lagi bentar Tinggal jaduk Yay udah matang Ini tinggal kita sajiin ya Jadi disini kita pakai Tupperware Blossom Soup Server With ladle Tuh ada ladlenya Ladle itu artinya Centong Kalau disini Ini untuk menyajikannya ya Ini kita taruh dulu Jadi nanti tinggal kita tuang Di atasnya Ini gak sabar dia pengen ngicip Rasanya Kita matikan Ya Oke let's go Nah itu Langi kan Tapi sebelum kita serve Ini kita kasih Oh kita kasih lemon dulu ya Oke Yes Lemon ini juga sangat sehat ya Kalau kita pagi-pagi itu suka minum air Air lemon Air lemon ya Sama kita kasih daun kemangi Kalau daun kemangi ini Memang lebih kebuat garnish aja Atau dia juga ada Ada aroma Aromanya juga ya Jadi sebelum kita tutup Kita sajikan Gimana kalau kita berdua juga Iya dong Cicip Iya Disini kita pakai Blossom Bowl Whole queeners Jangan kemana-mana Kita masih ada satu menu lagi Yang juga akan menghangatkan tubuh Nanti kita bikin Seperti steamboat Tapi pakai tahu Iya So stay di queen at home Yes So stay di There you go Bye 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 Sub indo by broth3rmax